Kalau bisa request, setelah ini rasanya tim Nas inginnya sparring dengan atau lawan tanding siapa? Kemarin kan Pak Erick datang ke locker room katanya mau lawan siapa lagi. Soalnya dia bilang tahun depan akan ada lagi satu pertandingan seperti ini. Kalau kamu yang mau di tackle selanjutnya kira-kira? Ada nggak pemain impian? Itu kan katanya lemparan arahan tuh mematikan. Itu gimana? Memang udah persiapkan latihannya seberapa ini? Atau memang itu taktiknya atau gimana? Karena sering wawancara Messi, tahu Messi secara pribadi, bisa cerita sosok Messi yang mungkin orang banyak tidak tahu seperti apa? Messi Maradona. Senin 19 Juni 2023. Timnas Sepak Bola Indonesia dijadwalkan bertanding dalam sebuah laga persahabatan. Tapi ini lain dari biasanya. Lawannya tidak tanggung-tanggung. Timnas Argentina. Di atas kertas ini jelas David versus Goliath. Diukur dari peringkat FIFA, jaraknya tak kepalang jauhnya. Peringkat 149 lawan peringkat 1. Bagi kita, penggemar sepak bola. Pertandingan ini bukan saja kesempatan mendukung Timnas. Tapi juga menikmati permainan salah satu negara terkuat dalam sejarah sepak bola. Bahkan juara bertahan piala dunia. Matanajo kemudian berbincang dengan jurnalis sepak bola asal Argentina bernama Gaston Edul. Ingat video viral ini. Inilah Gaston. Ia sudah terbiasa mendapingi tim Argentina di berbagai momentum penting. Termasuk pernah meliput 10 pemain skuad Piala Dunia 2022 di 8 negara, 4 kota. Hanya dalam satu minggu. Menarik. Menarik. Buongas年, saya Gaston Edul. Berapa tempat asal Argentina dan Indonesia, silah baga FIFA adalah untuk FIFA agen depon di Indonesia kemudian kemudian, kemudian press populasi kemudian. Ia terus berubahàn di Argentina. Perubahan tersegat kemudian berarti, perubahkan FIFA dengan karlasian pilih Indonesia kemudian. Oleh itu, berarti để Indonesia orang lain ada, kaya Malaysia tidak berada di Indonesia. Rastuan sudah dikenal di Indonesia sejak mengedarkan banyak informasi tentang persiapan Argentina bertandang ke Glora Bung Karno. Ini termasuk kabar mengecewakan itu. Tidak ikut masuknya superstar sepak bola Lionel Messi dalam skuad menghadapi tim Naskita. Apa sesungguhnya alasan Messi tidak jadi datang ke Indonesia? Karena keputusan itu membuat kecewa banyak sekali penggemar, banyak sekali orang Indonesia. Bueno, en realidad Messi no está acá por sus vacaciones. Porque él tuvo un año muy largo en el que le pasaron muchas cosas. Fue campeón del mundo. Después tuvo que cambiar de club, cambiar de ciudad. Y en realidad el problema no fue Indonesia. El problema fue la fecha del partido. Si este partido hubiese sido primero y el de China después, Messi hubiese jugado contra Indonesia y no contra China. El problema no fue Indonesia, sino que fueron los tiempos. Ya tocarán otro momento. Jadi keputusan Messi tidak datang itu sebetulnya sudah diambil sejak lama, bukan keputusan yang tiba-tiba. Fue una decisión que se tomo hace mucho tiempo. Apenas se concerto el partido. No fue espontánea ni es de ahora, sino que estaba planificado hace tiempo. Messi necesitaba descansar y Scaloni, el técnico de la selección Argentina, lo sabía y por eso dejó que él se fuera. Bisa cerita, karena sering wawancara Messi, tahu Messi secara pribadi, bisa cerita sosok Messi yang mungkin orang banyak tidak tahu seperti apa? Bueno, lo más sorpresivo de Messi es que aparte de ser el mejor jugador del mundo, es una persona más humildes del mundo. Él da un ejemplo desde su serenidad, tranquilidad, humildad. Él se muestra siempre con su familia. Entonces, más allá de ser un jugador de fútbol, para nosotros los argentinos Messi es un embajador. Porque nos hace quedar bien en todo el mundo. Fíjate cómo lo aman en todo el mundo. A mí me sorprendió las primeras veces que hablé con él, la humildad que tiene. Casi como si no fuese consciente de quién es y lo que representa para la gente. Banyak yang bilang tim Argentina itu sama dengan Messi. ¿Ainda sepakat tidak dengan itu? ¿Apa memang sebegitu bergantungkah tim Argentina dengan Messi? Hoy no depende tanto como dependi antes. Sin Messi, Argentina no hubiese ganó el mundial. Eso está claro. Pero hoy Argentina tiene un equipo que no juega para Messi, sino que juega con Messi. Y por eso, este equipo es fuerte. Con Messi solo no se puede ganar nada, por mejor que sea. Siapa yang bisa jadi the next Messi dari Argentina? Siapa yang akan bisa, karena Messi akan segera, mungkin saja akan segera pensiun. Siapa the next Messi di tim Argentina, menurut Anda? No hay ni habrá nadie parecido a Messi, y eso lo tenemos en claro. No habrá. Pero si tengo que decir un jugador que tiene mucho potencial, creemos que Alejandro Garnacho, con 18 años, va a ser la próxima estrella Argentina. Pero no habrá otro Messi. Messi di mata dunia itu superstar, tapi di mata orang Argentina, Messi itu apa ya? Messi es el orgullo más grande que tenemos como país, no solamente por el fútbol. Argentina es un país que hoy está mal, económicamente. No tenemos grandes valores para mostrar al mundo. Sin embargo, Messi hace que nos quieran y nos conozcan en todos lados. Por eso, para nosotros, si Maradona era un dios, Messi también lo es. Tuhan, jadi ada dua Tuhan di Argentina, Maradona dan Messi. Messi, Maradona. Messi, Maradona. Aquí viene, Diego. ¿Qué nombres? Se especula, van a... Eh... Where's Messi? Where's Messi? Where's Messi? Where's Messi? Here, Messi. El fútbol en Argentina es lo más importante porque es el producto que más podemos exportar al mundo. En Argentina se juega el fútbol en todo el país, a lo largo y a lo ancho, en todas las provincias, en todas las ciudades. Es más, el fútbol es tan importante que se mete en la política y en la cultura. Nosotros, para describir situaciones cotidianas, hablamos en lenguaje futbolero. Cuando nosotros decimos, hoy hice un golazo, quiere decir, bueno, me fue bien en el trabajo, o conocí a una persona que me gusta o pude ganar dinero. Para nosotros el fútbol es mucho más que un deporte. Es nuestra esencia, nuestro ADN, nuestra genética. ¿Cuánto seriamente van a take the team? ¿Indonesia dianggap permainan, pertandingan, besok ini akan menjadi pertandingan yang akan dianggap berat oleh tim Argentina? Atau karena peringkatnya sangat jauh, akan dianggap biasa saja? Bueno, no hay que subestimar Indonesia porque son locales, juegan en su país con el amor de su gente y ellos van a querer defender el orgullo del país. Para mí, yo creo que Argentina va a ganar, pero no va a ser tan fácil como la gente cree. Va a ser un partido duro. Por el clima, hace mucho calor. Por la gente, porque son locales y porque no está Leo, no está Messi. ¿Ada tidak pemain Indonesia yang pernah disebut atau yang dianggap, Wah, harus hati-hati nih pemain Argentina kalau melawan pemain Indonesia yang ini. ¿Ada yang pernah tersebut namanya? Bueno, en Argentina sabemos que este equipo Indonesia tiene mucha más forma, más trabajo y es más duro gracias a su técnico. Nosotros conocemos al técnico coreano. La selección argentina lo conoce y lo respeta porque creen que le dio a Indonesia un orden táctico que antes no tenía. ¿Qué más hiciste en este partido lo táctico? Bueno, Medina, de lateral, ¿qué otras pruebas hiciste hablando de lo táctico? Lo que pasa es que lo táctico puede quedar en segundo plano cuando hay un rival que se te mete atrás, que no lo esperás, a lo mejor en algunas cosas, porque la verdad que estabas jugando totalmente diferente a como jugó hoy. Y bueno, ya algunas pruebas que estábamos pensando en hacer tuvimos que cambiarlas, atacar diferente a como pensábamos en el inicio. Pero lo más importante es cómo afrontaron en los partidos los chicos, la actitud que tuvieron y que lo jugaron como si fuera un partido de eliminatoria. ¿Tienes que predica si el score anda, bro? Yo creo que Argentina va a ganar por dos o tres goles de diferencia nada más. 2-0 di papan skor. Apapun mau dikatakan, tetap saja kekalahan. Tapi sebagai tontonan, pertandingan Indonesia-Argentina bisa menghibur banyak orang. Sekilas, ketiadaan Messi bisa sejenak terlupakan. Salah satu pemain Indonesia yang banyak disorot usai peluit akhir adalah sang kapten, Asnawi Mangku Alam. Saya menyaksikan langsung, ia berkali-kali memenangkan duel keras. Tidak kelihatan rasa gugup, minder, atau kecil hati menghadapi tim yang belum ada setahun, resmi jadi tim terkuat di dunia. Saya lalu menemuinya. Mencari tahu apa saja yang sudah diperoleh Asnawi dan rekan-rekannya dari pertandingan itu. 2-0, itu wajarkah karena memang yang dilawan tim nomor satu dunia? Atau ada rasa kecewa? Atau merasa memang ini yang sudah maksimal diberikan? Ya, sebenarnya beberapa poin itu masuk. Kecewa iya, karena bisa kalah juga. Karena kita kalah skor 2-0 yang seharusnya kita bisa lebih bermain maksimal dengan bermain lebih kompak. Tetapi memang beberapa goal yang diciptakan oleh Argentina yang memang sangat sulit. Tentangan yang jarak jauh yang dilakukan oleh Paredes. Terus corner kick memang yang sulit diantisipasi. Tetapi dengan hasil 2-0, ya tentunya kami juga senang karena kualitas kami bisa mengimbangi Argentina dengan jarak ranking FIFA yang sangat jauh dengan Indonesia. Kita peringkat 1, sedangkan kami peringkat 1-4-9. Jadi memang banyak ilmu yang bisa kami dapatkan di pertandingan kemarin. Karena kan sebelumnya kan prediksi orang kan udah 7-0, 5-0, udah kayak skor futsal. Iya, makanya itu. Kita sempat bikin down nggak? Ya, kami juga memang mengantisipasi itu. Jadi kalau memang kalah ya jangan lebih dari 3-0. Tapi ya kami berbuat semaksimal mungkin di pertandingan kemarin. 2-0 seperti dengan Australia peringkat 19. Iya, seperti dengan Australia. Ya, lumayan ini sih. Maksudnya kita bisa memberikan perlawanan defense yang sangat kompak. Tapi memang goal yang diciptakan sangat sulit buat diantisipasi. Ya, goalnya bagus ya dua-duanya ya. Goalnya bagus. Tapi itu pun baru di akhir babak pertama kan. Di awal-awal tuh wah ketat sekali tuh. Memang strategi di awal tuh taktiknya bertahan sekuat mungkin dari Coach Shin. Ya, memang di taktik yang diberikan ya kita pakai 5 pertahanan ya untuk menjaga kompak di pertahanan. Tapi memang sangat sulit diantisipasi tendangan yang jarak jauh. Kami nggak prediksi bisa terjadi goal dari jarak yang sangat jauh itu. Tapi kamu dari awal main nggak kelihatan gugup loh. Dari awal tuh kayaknya pres terus, keras terus. Memang kayaknya emang nggak ada, nggak kelihatan minder, nggak kelihatan takut. Dari awal memang kamu udah siap banget nih? Ya, memang sangat siap karena motivasi saya bisa memberikan perlawanan dan bisa mendapat pengalaman yang berharga. Karena memang pertandingan kemarin mungkin sangat sulit. Mungkin ini yang terakhir kali yang kami bisa dapatkan melawan tim dan pemain yang luar biasa. Dan sangat senang juga bisa mendapatkan peluang bisa bermain dan diberikan kapten juga. Ya, sangat bangga lah bisa bermain kemarin. Kamu kayaknya sengaja target Garnaco ya? Oh, bukan sengaja sih. Memang sebelum pertandingan netizen ini, tekel Messi kan pertama tapi Messi nggak datang disuruhnya Garnaco. Ya udah aku liatin videonya Garnaco. Jadi betulnya liatin videonya? Ya memang. Gimana jadi? Jadi di best kan sebelum pertandingan itu ngeliatin video-video skill Garnaco. Karena memang di sebelum pertandingan kan ada informasi dari pelatihnya itu. Katanya dia mau mainin lapisan kedua. Nah, aku kirain Garnaco main starting awal. Jadi aku ngeliatin videonya. Jadi di Youtube kan banyak gitu Garnaco. Ya udah aku liatin cara dia dribble, dia lebih sering ke dalam atau keluar. Nah, ternyata lebih sering keluar. Nah, itu aku lebih senang pemain yang seperti itu karena lebih mudah diantisipasi. Karena memang tipikal yang aku lihat tipikal Garnaco, mau sprint, dorong bola, jadi gampang buat di slading. Jadi lebih mudah. Oh, jadi kamu udah menyiapkan strategi dan taktik khusus ya? Ya, memang udah diliatin beberapa video-videonya. Jadi lebih bisa mengantisipasi lah. Memang, tapi kalau memang ditanya kualitas dia, ya memang jauh lebih bagus. Tapi kamu berhasil 3 kali loh. Apalagi yang terakhir tuh aku. Kerjek ini, hoki aja hoki. Oh, enggak. Memang karena itu, karena berlatih sama kayak gitu. Aku mau liatin videonya ya. Berapa boleh nggak liatin videonya? Aku minta produser. Ini tuh yang sampai di slow motion. Kamu udah liat ulang belum? Udah, udah liat. Udah liat kan? Terus gimana? Iya, kaget juga kok bisa kayak gitu ya. Kasih liat, wah keren juga gue gitu kali ya. Nih, kita liat ya. Nih, ini kamu dimana nih? Nih, kamu lari kan? Wisssss. Di slading ini. Slading. Wisssss. Sebenernya di sini kaget aku. Dia bisa lewatin dua pemain kan. Aku kan nggak berharap dia bisa. Kita kan lagi posisi nyerang ini. Cuma ada kesalahan passing. Nah, ganacanya dapat dia lewat. Nah, aku kaget. Langsung lari aja. Wissss. Wissss. Padahal udah cape banget ini. Udah menit 8-9 gitu. Nggak keliatan capek kamu. Nah, itu dia. Mungkin dari, apa ya. Kayak mentalitas buat mau lari lebih banyak dari tim lawan. Nah, itu yang bikin ya. Bikin motivasi buat ngejar bola itu lebih. Tuh. Kamu sempat ngomong nggak sama dia di sini? Selesai pas lagi udah tumbuk-tumbukannya tuh gitu. Cuma bilang aja kayak, no problem. Soalnya bahasa Inggris kita nggak bagus kan. No problem. Lompoknya dia bilang juga nopro, nggak masalah ya? Nopro, noprokan. Nggak masalah lah, sampai sekarang udah follow-followan. Oh, iya. Di-follow sama dia. Iya. Dia nge-chat aku. Dia bilang, good game bro. Dia minta foto. Terus? Ya udah aku kirimin. Oh, dia nge-DM? Iya, nge-DM. Dia nge-DM duluan? Aku kan nge-post. Terus nge-tag dia. Terus dibalas sama dia. Katanya, good game bro. Terus aku balas juga ya, good game. Terus dia bilang, can you send me this picture? Ya udah, aku minta. Dia kirim emailnya. Ya udah, aku kirimin. Terus di fallback sama dia. Di fallback, jadi malah justru gitu ya. Soalnya aku udah lama kan nge-follow dia. Kan idola juga di MU kan. Aku kan MU Mbak Arsenal kan. Iya. Mohon maaf nih, kita agak lebih tinggi. Tapi nggak, karena kamu timnas, jadi aku cinta kamu banget. Lebih cinta timnas dari Arsenal. Jadi kemarin itu kan aku sempat ngobrol sama Mas Erick Thohir juga. Dan dia bilang ini salah satunya uji nyali nih buat timnas. Menurut kamu timnas lolos uji nyali ini? Iya, kalau dilihat dari hasilnya ya memang mengecewakan. Karena kita kalah, tetapi dengan perjuangan dan mentalitas kita dan kerja keras kita di lapangan ya perlu diapresiasi. Karena yang aku lihat seluruh pemain bekerja maksimal. Kalau masalah hasil ya memang kita tahu seluruh masyarakat dan dunia tahu kalau Argentina jauh di atas kita. Mereka peringkat satu dan juara dunia juga. Tapi kita yang jauh dari mereka bisa menunjukkan, bisa melawan dan bisa memberikan kerja keras di pertandingan. Dan mentalitas kita juga nggak kalah baik dari mereka. Menurut kamu kesempatan-kesempatan seperti ini itu apa sih yang paling berharga? Dan kenapa kemudian ini memang harus diperbanyak kesempatan seperti ini? Apa yang pelajaran yang terbesar yang didapat dari duel semalam? Iya, pengalaman yang kita dapat yaitu kita bisa tahu batas kemampuan kita itu sampai mana. Jadi masing-masing pemain tahu, oh kemampuan saya ini lawan Argentina, saya nggak bisa pegang bola nih. Nah, berarti kemampuan kita masih harus di asa. Tetapi ada beberapa pemain juga yang bisa lebih percaya diri pegang bola. Kita kekurangannya ini ya kita bisa tahu, oh lawannya peringkat satu dunia, pemain top-top dunia. Tetapi kemampuan kita sebatas mana nih bisa bermain? Kan sebagai pemain tahu kita bermain maksimal atau nggak di setiap pertandingan itu kita bisa ngerasain. Jadi itu pengalaman yang bisa kita dapat dari masing-masing pemain. Kalau bisa request setelah ini rasanya tim Nas inginnya sparring dengan atau lawan tanding siapa? Berhasil lah, berhasil. Berhasil ya? Iya, berhasil. Itu rata-rata anak-anak gitu di tim Nas? Iya, kemarin kan Pak Erik datang ke locker room katanya mau lawan siapa lagi. Tantangin ya? Semua pemain bilang, berhasil aja berhasil. Berhasil ya? Soalnya dia bilang, tahun depan akan ada lagi satu pertandingan seperti ini. Dia nanya, kamu mau nggak mau lagi nggak lawan tim-tim yang seperti ini? Kita bilang, mau lawan siapa? Lawan berhasil. Kalau kamu yang mau di tackle selanjutnya siapa kira-kira? Ada nggak pemain impian? Nemar lah, Nemar kalau dia datang. Nemar berikutnya ya? Jadi habis ini, habis-habis Messi belum kesampaian, terus Garnaccio udah habis ini Nemar. Nemar. Waktu kemarin Messi nggak jadi datang, pada kecewa ya teman-teman juga? Iya, kecewa sih. Soalnya kan kita idola juga sama Messi kan, tapi dia nggak datang ya tentunya memang pemain kecewa. Tetapi kita nggak memikirkan itu. Soalnya Pak Erik juga nyampein, kita bukan ngundang Messi, kita ngundang Argentina. Jadi ayo tunjukkan kemampuan kalian. Kemarin tuh soalnya gara-gara takut di sledding. Oh nggak dong, masa iya? Dia kan liburan. Kemarin tuh kita jog-jognya gitu, kita bilang, Asnawi nih, kok bisa takut-nakutin Messi? Liguran dia. Liguran, iya. Ada konspirasi online dia takut di sledding sama Asnawi? Nah itu juga, Asnawi saya udah peringatin jangan nakuti. Pengen tau pengalaman di Korea. Apa yang Asnawi dapatkan setelah tiga tahun di Korea? Ya yang paling menonjol itu mentalitas dan rasa nggak mau kalah yang paling menonjol yang aku dapetin. Jadi memang mentalitas yang bertambah dan rasa percaya diri juga bertambah, itu yang paling menonjol yang aku bisa dapet. Dan disiplin juga itu. Karena memang di sana kita di lingkungan aku tinggal sendiri, jadi harus ngatur waktu yang lebih baik. Karena aku sempat baca di salah satu wawancara, sebetulnya kalau bicara perolehan atau gaji, itu sempat waktu itu Asnawi bilang gaji mungkin bisa lebih baik di sini. Cuma Asnawi memilih justru ke Korea, karena ada sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang. Dan itu tadi, pengalaman itu. Iya, betul. Karena memang perlu kita ketahui, pemain Indonesia sangat sulit buat bermain di luar. Kenapa? Karena timnas Indonesia belum bisa memberikan prestasi di dunia. Jadi timnas Indonesia, pemain Indonesia tidak bisa dinilai baik oleh klub-klub yang di luar Asia dan Eropa. Jadi kenapa kita dihargai rendah? Karena kita belum menunjukkan kualitas kita seperti apa. Beda dengan pemain Eropa ketika pemain Eropa datang ke Asia, datang ke ASEAN, mereka dibayar besar. Karena kita ini tahu, pemain ASEAN tahu, oh dia dari Eropa. Jadi kita sudah tahu, oh negara dia bagus. Berarti dia pemain kualitas. Tapi dia belum tentu pemain kualitas. Tetapi karena dia berasal dari negara ini, mereka mendapatkan gaji yang lebih. Kalau kita, kita harus menunjukkan dulu baru bertahap, 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 baru bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Apa plan kamu ke depan? Kamu berharap berpanjang kontrak di Korea? Atau ada plan selanjutnya setelah ini yang kamu rencanakan? Ya, kalau plan dari saya bisa naik ke Liga 1 dulu, Korea. Kalau bisa jauh stepnya ke Eropa, aku step ke depannya bisa ke tim yang lebih baik. Dengan pengalaman yang bisa saya dapatkan di tim-tim yang jauh lebih baik. Soalnya di Liga 2 bisa dibilang, aku sudah bisa menguasai atau bisa beradaptasi dengan baik. Saya pengennya bisa bermain di tim yang kastanya yang lebih di atas lagi. Masih tetap di Korea tapi? Masih tetap di Korea. Peluang itu ada? Peluang itu sebuka? Peluang itu ada, tetapi memang sangat sulit. Tetapi kami semua dari agen dan semua orang yang membantu dari Kutsin semua, membantu untuk bisa mewujudkan itu. Sekarang kita lagi bekerja buat mendapatkan chance itu. Kan sebentar lagi turun di Piala Asia di putaran final. Setelah melihat kemarin, setelah sepaling lawan Palestina, kemudian Argentina. Menurut kamu seberapa siap nih tim nas kita untuk di Piala Asia nanti? Kalau chance-nya sangat besar melihat dari kualitas pemain saat ini, saya yakin bisa bersaing di Piala Asia nanti. Memang target kita adalah lolos ke penyesuaian grup, lolos ke 16 besar, dan kita akan berjuang semaksimal mungkin di pertandingan itu. Karena kita yakin bisa berada di level Asia yang kualitas kita yang saat ini. Bagaimana tadi? Seru, seru, seru. Ada perlawanan. Ada perlawanan. Terutama 30 menit, terutama waktu Arhan lempar bola. Seru banget, Pak. Itu kayaknya momen yang bikin. Bapak pertama masih agak gimana? Bapak kedua kita mulai ke penyerang. Memang lawan lah. Jadi berarti kan banyak yang prediksi itu sampai golnya kebobolan 7, 8. Ternyata cuma kebobolan 2 ya. Ada jenis kekalahan yang tidak terlalu pahit. Yang kita tahu, ada banyak pelajaran yang bisa diambil darinya. Saya percaya Indonesia bisa menelan kekalahan ini dengan perombakan, analisis kesalahan, merancang strategi baru ke depan. Overproud. Ujar sebagian orang tentang euforia mereka yang masih merayakan pertandingan itu. Bagi saya, rasanya luapan emosi ini wajar sebagai negara yang begitu menggilai sepak bola. Kita bisa melihat tim Nas sendiri. Tidak hanya bermain di lapangan yang sama, tapi juga memberikan perlawanan. Pertarungan yang layak pada tim yang lebih segalanya. Merayakan pertandingan kemarin justru akan berulang mengingatkan, kita memang kalah, masih kalah, masih tertinggal kelas. Tanpa pertandingan ini, kita tak punya kesempatan mengukur tinggi gunung yang masih harus didaki. Indonesia-Argentina, semoga suatu hari berjumpa lagi. Entah 10, 20 tahun lagi, tidak cuma di ajang uji coba, tapi di pertandingan yang lebih bersifat hidup dan mati. Siapa tahu, skornya akan lain lagi. Bagaimana semalam 2-0, itu sudah termasuk puas karena yang dilawan tim nomor satu, atau ada kecewa, atau gimana? Ya, rasa puas sih, saya bebas sih. Belum sih, karena kan saya main dari beberapa kedua. Ya, tapi sih saya bisa bermain pelawaan juara dulu itu sangat luar biasa. Bisa kalah 2-0 kan secara ranking kan kita jauh sekali gitu. Sangat luar biasa sih. Semang ya? Sangat semang sekali. Jadi itu kan, katanya lemparan arahan itu mematikan. Itu gimana? Memang sudah persiapan latihannya seberapa ini? Atau memang itu taktiknya atau gimana? Saya sih bisa lemparan itu juga kurang tahu juga. Sebenarnya, saya coba, saya bisa, saya lakukan aja sih. Terus, coaching juga lihat itu pemampuan kan, kelebihan khusus dipakai. Buat kesempatan itu lebih tinggi kan, ya sudah dipakai aja gitu. Sempat ada rasa denger-dekat kemarin pas main? Ya, pasti sih rasa denger-dekat pasti ada sih kan. Kita lawan juara gini ya kan. Ya, pasti sedikit ada. Tetapi kan kita semua pemain juga sudah sepakat untuk relax, untuk apa namanya ya. Untuk lebih percaya diri lagi kan, kalau tim as Indonesia, tim yang kuat juga. Jadi lolos uji nyali ya? Ya, ya gitu loh. Jadi, apa sih rasanya, apa namanya, tanding lawan tim-tim besar itu tuh menambah kepercayaan diri memang? Ya, cara... Apa yang didapat apa dari pertandingan semalamnya? Apa ya? Ya, kepercayaan diri lebih meningkat lagi sih. Saya pribadi juga dan teman-teman juga merasakan itu semua kalau, oh, kita tuh juga sebenarnya bisa gitu. Untuk menghadapi pemain-pemain dan negara-negara yang lebih kuat dari kita gitu. Jadi kita merasa ya, percaya diri kita tuh lebih naik lagi dan ya kita bisa, mampu gitu. Itu sih yang saya bisa. Terima kasih.